selamat menikmati jadi pertama bahwa memang kita mulai mendorong teman-teman mantan-mantan atlet jangan atlet ya kalau atletnya biar tetap jadi fokus untuk berprestasi tapi mantan-mantan atlet mengikuti jejak Pak Utut itu ada Yayu Pasuki juga sekarang Yayu Pasuki sekarang anggota dewa saya lihat di pilek ini nanti ini kita lihat ada beberapa olahragaan-olahragaan ada Krista Bayu ada Taufi di Demokrat kalau di Demokrat Krista Bayu ada Taufi Hidayat ada lagi Chandra warga Chandra Bulu Tangkis Chandra Bulu Tangkis ada Bulu Tangkis lagi saya lupa siapa ada lagi yang lain kalau di Demokrat itu ada yang mantan-mantan atlet yang kemudian tertarik dengan politik mudah-mudahan bisa terpilih lalu kemudian masuk di komisi biasanya komisi 10 lupa ada olahraga dan pemuda peserah gitu lah ya pendidikan dari situ mereka ini yang kemudian menjadi partner pada pemerintah nantinya dan untuk memujukkan kebijakan-kebijakan yang pro olahraga karena mereka mengerti bagaimana jadi atlet apa yang diperlukan supaya olahraga kita semaju kalau tidak begitu maka kan di dunia politik di Dewan DPR kita tidak ada orang olahraga kan tidak ada yang bisa memperjuangkan secara langsung bagaimana apa namanya kebijakan-kebijakan yang pro olahraga banyak sekali apakah itu kebijakannya penganggaran dan juga pembangunan sarana-prasarana dan sebagainya serta juga hal-hal yang bisa mendorong kemajuan olahraga Indonesia itulah gunanya perlu ada mantan-mantan atlet kita dan saya mendorong teman-teman yang mantan atlet jangan yang atlet lagi jangan yang atlet lagi yang masih berprestasi terus berprestasi tapi yang pada waktunya kan atlet juga suatu ketika bisa ada transisi dalam hidupnya yaitu kembali menjadi biasanya ada yang jadi pelatih ada yang usaha-usaha tapi mengapa tidak dunia politik juga salah satu yang bisa jadi lahan pengabdian lahan pengabdian oke satu lagi pertanyaan Pak Adi pembukaan kemarin dimana menurut Anda? saya lihat bagus tentu saja menampilkan berbagai macam keragaman budaya Indonesia sungguh dan segala macam dan lagunya juga bagus lagunya juga bagus karena sampai sekarang saya pun juga sering bernyanyi-nyanyi kecil adik Pak Miri ada juga kemarin selain genis semijanya aksi Pak Jokowi bagaimana menurut Pak Adi? keren ya? ya tentu saja ada kontroversi ada yang bilang bagus ada yang bilang agak berlebihan tapi tidak masing-masing kita memilih punya pendapat sendiri-sendiri kalau yang gitu tetapi apapun itu bagian dari show bagian dari show karena perusahaan itu kan show untuk memperkenalkan Indonesia dan kemudian membuat orang tertarik untuk menonton pasien game-game sendiri jadi yang penting sekarang ini bagaimana prestasinya bagaimana kita dukung atlet-atlet Indonesia untuk bisa berjaya untuk bisa memenangkan pertandingan-pertandingan dan meraih masih banyak-banyaknya optimis ya kan targetnya pemerintah 10 besar 10 besar dan 20 besar saya bilang gak apa-apa target meleset yang penting melesetnya ke atas oke Bang Nandi terima kasih salam dong Wong Kito Galo terima kasih salam untuk Wong Kito Galo sudah makan pempek setiap hari disini tinggal mie celor ya terima kasih banyak Bang Nandi terima kasih